Raihana Nurwahid, 18 tahun, terpaksa digendong ayahnya Irma Wanto sejauh 2 km untuk bisa mengikuti pelajaran daring di desa Lumikanori, Bupon, Luwu. Siswi kelas 12 SMAN 20 Barombong Makassar ini harus digendong ke atas gunung hanya untuk mendapat jaringan internet. Kondisi ini dilakukan sang ayah karena Raihana mengidap kelainan jantung. Bahkan Irma Wanto juga dibantu anak keduanya membawa tabung oksigen sebagai antisipasi jika Raihana sesak tiba-tiba. Meski mengalami kelainan jantung serta jaringan internet yang sulit, namun tidak mematahkan semangat Raihana bersekolah. Bahkan ia bercita-cita bisa menjadi lulusan terbaik dan bisa menjadi dokter. Alhamdulillah Pak, luar biasa, betul-betul semangatnya itu tidak pernah surutlah Pak. Dalam keadaan apapun dan dalam kondisi apapun, dia selalu ingin bisa, bisa lah. Prinsipnya dia apapun itu bisa diraih lah, yang penting kita berusaha. Kelainan jantung Raihana sudah dideritanya sejak lama. Bahkan kedua orang tuanya terpaksa menjual sawah dan lahan kebun demi kesembuhan putrinya. Sayangnya penyakit jantung yang diderita tak bisa disembuhkan seperti semula. Terima kasih telah menonton!